Kali ini kita akan ke restoran Korea Sejie Bunsik Restoran ini ada coffee corner nya juga guys Halo, brother sister dari Sabang sampai Merauke Indonesia itu satu Kembali ini saya mendatangi sebuah restoran Korea ya, namanya Sejie Bunsik Tonton terus sampai habis ya, boom baby, let's go Nah, ini dia penampakan dalam ruangannya ya guys Interiornya benar-benar menunjukkan seperti restoran Korea ya Benar-benar seperti nonton drama Korea kesayangan kalian Canggih dan penuh dengan kayu-kayu yang berciri khas Korea Banyak ornamen khas Korea Panjangan khas negeri ginseng Restoran Korea rasa Indonesia Ada sertifikat halal dari MUI Bernama rasa mi khas Korea ada disini Ramyun Koreanya juga halal Ada raboki, ada teoboki, ada gimbam Menunya juga cukup banyak guys Buku menu Sejie Bunsik Aneka macam menu ramyun Banyak variasi menu pilihan Ada kimchi goreng ramyun dan kimchi soup Ada banyak macam kopi dan green tea Lezat sekali, mamamia mantap pak Halo guys, akhirnya saya bisa duduk juga di sofa yang empuk ini Dan saya akan melihat-lihat menu dari restoran Korea Sejie Bunsik ini ya teman-teman Ayo kita tentukan makanannya Ini minuman pesanan saya guys Ini dia sushi ala Korea Ini nasi goreng khas Korea Akhirnya teman-teman, saya memesan bokembap daging sapi ya Jadi ini nasi goreng Ada daging sapi, ada telurnya di atasnya Kalian bisa lihat ada soupnya juga ya Dan rasanya sangat enak sekali Saya recommended banget Harganya Rp 35.000 Kita bisa melihat Atas telurnya juga setengah matang ya Jadi rasanya begitu manius teman-teman Dan kita juga perlu ketahui bahwa Drama Korea dan juga musik hip hop yang mendunia Membuat restoran Korea ada dimana-mana ya Dan juga orang-orang Korea sekarang sudah Tersebar dimana-mana ya Saking terkenalnya hip hop Bahkan lagu barat juga sudah mulai tersaingi ya Dan grup-grup band Boy band dan girl band hip hop Sangat dipuja-puja di seluruh dunia Sehingga restoran Korea pun bisa diterima juga Walaupun belum seramai restoran Jepang Tapi mungkin suatu saat akan cukup ramai juga ya Apalagi orang-orang Korea juga sudah mulai Berani pindah ke negara-negara lainnya Seperti di Indonesia juga sangat banyak Orang-orang Korea Di daerah Jakarta Selatan Dan juga di daerah Lipokarawaci Juga di daerah-daerah pabrik-pabrik ya Cikarang segala itu Orang Korea banyak sekali yang bekerja di sana ya Itu dibandingi juga perusahaan Korea Seperti Samsung dan Lotte Dan yang lain-lain juga yang sudah merambah ke Indonesia ya Jadi mereka juga banyak memperkerjakan orang Korea Nah ini dia guys Menu kedua adalah Susi ala Korea Namanya Gimbab Tuna Sebenarnya saya bukan fans of Susi ya Jadi saya Kalau yang tidak matang atau mentah itu agak kurang suka Itu versi saya ya Kalau yang lain kan banyak yang sangat suka ya Sangat tergila-gila dengan Susi Kalau saya agak sedikit kurang suka Saya kurang bisa menelan dengan sisi psikologis Bahwa makanan itu mentah Jadi kalian bisa lihat Tapi memang ini juga salah satu Favorit di sini ya Di Korea dan Jepang Makanan mentah itu sangat-sangat banyak ya Sangat-sangat disukai dan digemari di mana-mana Nah untuk para penyuka K-pop Dan juga K-drama Pasti mereka juga menyukai makanan Korea Karena memang mereka juga terbawa arus Korea yang melanda dunia ya Terutama musik dan filmnya ya Sinetronnya Membuat restoran Korea Sangat tinggi mali juga oleh anak muda terutama Dan khusus nasi goreng ini sangat enak ya Rasanya tidak terlalu asin berlebihan Tidak terlalu micin berlebihan Pokoknya pas Mantap betul bosku Oke sekian dulu teman-teman Review restoran koreanya dari saya Semoga bermanfaat infonya Terima kasih sudah menonton Jangan lupa subscribe, like, dan komen Tolong di-share juga kalau berguna ya Terima kasih juga yang sudah share Peace, love, and go Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya Thank you Dara